Halo Sobat Tani, apa kabar? Jumpa lagi di channel ini Nah video ini masih kelanjutan dari video sebelumnya dimana sebelumnya saya membahas berapa biaya atau modal untuk menanam kakao Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang berapa biaya perawatan kakao pohon kakao ya, kebun kakao seluas 1 hektare Jadi disini nanti akan saya jabarkan berapa biaya untuk perawatan selama 1 tahun tahun pertama maksud saya kemudian berapa biaya perawatan di tahun kedua Nah, seperti yang Sobat lihat ini adalah kubun kakao saya ini pada saat kakao saya berumur 1 tahun ya dan saat ini kakao saya sudah berumur 2 tahunan Sobat Nah, langsung saja untuk penjelasannya akan saya jelaskan dengan file Excel ya Nah, sebelum saya mulai silakan untuk Sobat yang belum subscribe silakan subscribe ya Oke, langsung saja Sobat Nah, seperti yang Sobat lihat di layar ini adalah rincian pengeluaran yang saya keluarkan untuk perawatan kakao kita mulai dari tahun yang pertama Sobat ya di tahun pertama itu biaya yang utama yang kita keluarkan adalah untuk pembelian insektisida atau racun untuk penanggulangan perusahaan daun ya karena kakao muda itu sering sekali diserang ulat ya daunnya pada saat pertama kali flas itu pada saat daunnya merah masih muda jadi disini saya menggunakan insektisida Alika ya ini sekitar 250 ml ya ini saya pakai yang botol besar dan ini saya habiskan hanya 1 botol Sobat karena 250 ml ini jika digunakan 10 ml per tangki ini bisa untuk 25 tangki sedangkan selama 1 tahun itu saya melakukan penyemprotan 2 kali sebulan dan selama 1 tahun itu 24 kali kakao kecil itu sangat sedikit sekali memerlukan penyemprotan Sobat 1 tangki Sobat sudah bisa semprot 1 hektar pohon kakao yang masih kecil ya kemudian untuk fungisida ini hanya selingan ya Sobat ya kadang saya tambahkan fungisida juga sebenarnya tidak habis 1 botol tapi sini saya cantumkan 1 botol ya ini saya menggunakan sekitar 1 mungkin hanya setengah botol sebenarnya ya ini saya gunakan selingan saja pada saat musim hujan dan fungisida yang saya gunakan adalah hamis startup jadi Sobat silakan sesuaikan dengan insektisida yang tersedia di toko pertanian dekat lahan Sobat ya kemudian untuk pupuk cair ini yang paling penting sebenarnya Sobat ya pada saat kakao masih muda karena kita memerlukan nutrisi yang bisa langsung serat oleh pohon kakao yang masih kecil ya karena pada saat penaburan itu proses penyerapan nutrisinya itu agak lambat Sobat jadi saya melakukan penyemprotan pupuk cair ini setiap 2 minggu sekali dan pupuk cair yang saya gunakan ini terkadang green juice ini bebas nah ini bukan mereknya green juice ya Sobat ya tapi jika tunas mudanya belum muncul ini saya berikan pupuk green juice yang mengandung CPT ini Sobat bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya saya menggunakan pupuk ini kemudian untuk selingan saya juga kadang menggunakan kristalon hijau atau ganda hasil D kalau ada di sekitar Sobat ya gunakan salah satu dari itu ini saya menghabiskan kurang lebih jika dihitung itu itu bisa sekitar 4 ya ini harga 50 ribu ini Sobat sudah bisa dapatkan pupuk cair yang merek manapun yang disini ya ini sudah cukup sekitar 4 4 bungkus atau 4 liter ya sedangkan untuk pupuk tabur ini saya hanya menggunakan ponska Sobat saya tidak menggunakan urea jadi untuk pupuk tabur ini pada saat kakao masih kecil itu saya berikan hanya sedikit tapi rutinnya itu setiap 1 bulan sekali ya saya berikan hanya sekitar 1 sendok makan dan ini bertahap jika nanti sudah mulai besar pohonnya bisa saya tambahkan 2 sendok ini kita berikan setiap 1 bulan sekali sedikit-sedikit saja Sobat karena kalau diberikan sekaligus itu juga akan hanyut oleh hujan ya jadi disini saya menghabiskan sekitar 1 sak lebih ya saya masukkan 2 sak disini Sobat nah kemudian untuk obat semprot rumput ini jika Sobat menanam jagung ditumpang sari kanan kakao seperti yang saya lakukan ini sebenarnya obat semprotnya bisa kita masukkan ke biaya perawatan jagung ya jadi bisa saja 0 tapi disini saya masukkan disini saja ya biar Sobat juga punya bayangan berapa biaya penyemprotan rumputnya atau pembersihan lahannya ini sekitar 3 jerigian Sobat yang 5 liter ini semprot pembakar yang jerigian 5 liter ini kisaran harganya memang sekitar segini ya Sobat ya dan ini pun sebenarnya masih ada lebihnya Sobat saya masukkan 3 jerigian ya sekitar 15 liter ini penyemprotannya kita sendiri ya Sobat ya jika Sobat membayar buruh tani ini bisa naik bisa sampai 300 ribu atau 300 tambah ongkos 70 ribu ya saya anggap saja ini kita melakukan sendiri kita melakukan penyemprotan sendiri kemudian untuk pembersihan piringan ini saya lakukan sekitar 2 kali ya untuk 1 tahunnya itu pembersihan manual dengan menggunakan sabit itu menghabiskan tenaga sekitar 4 orang untuk pembersihan 1 hektar untuk pembersihan piringan sekitar 50 sampai 1 meter di lingkaran tanaman ya ini saya lakukan 2 kali dan sekali pembersihan itu 300 ribu tapi sebenarnya jika Sobat bertani atau mengelola sendiri kebunnya ini bisa dikurangi ya itu jadi untuk biayanya kisarannya sekitar sini Sobat untuk perawatan tahun pertama sekitar 2 juta ya 2 jutaan ya 2 juta 100 kalau disana lebih detailnya nah seperti yang Sobat lihat disini sebenarnya banyak pengeluaran-pengeluaran yang bisa dihemat jika Sobat mengelola kebunnya sendiri seperti ngkos penyemprotan pembersihan dan ini juga saya ketika memasuki tahun kedua ini pembersihan saya menggunakan mesin potong rumput jadi pengeluarannya untuk pembelian bensinnya itu juga sekitar 50 ribu sekali pembersihan Sobat tapi kita perlu investasi untuk pembelian mesin potong rumputnya tentunya ya nah kemudian di tahun kedua karena pohon kakao sudah mulai besar Sobat ya ini biayanya sudah mulai meningkat sedikit Sobat untuk insektisida ini saya habiskan sekitar 2 botol karena di tahun kedua itu untuk penyemprotan sekali penyemprotan 1 hektar itu memerlukan sekitar 2 tangki 2 sampai 3 tangki untuk 1 hektarnya ya dan ini sama kita lakukan 2 kali sebulan diselesaikan dengan kebutuhan ya Sobat ya 2 kali sebulan kemudian pengisidanya masih kita habiskan 1 sedangkan untuk pupuk cairnya karena meningkat ini kita habiskan sekitar mungkin sekitar 6 liter saya habiskan waktu itu Sobat 6 liter ini saya selingi juga antara pupuk 3 ini kadang saya juga menggunakan ultradap Sobat itu tinggi kandungan fosfatnya untuk pembentukan batangnya ya sedangkan untuk pupuk taburnya ini menghabiskan 4 sak ini pupuk taburnya ini kita berikan setiap 3 bulan Sobat setelah masuk ke bulan eh tahun kedua kita berikan setiap 3 bulan kemudian untuk obat semprotnya obat rumputnya maksud saya obat rumputnya ini masih sama kita habiskan sekitar 3 jerigen kemudian pembersihan piringannya juga masih sama nah jadi kurang lebih seperti ini pengeluarannya Sobat dan jika di total pengeluarannya di tahun pertama ditambah tahun kedua kurang lebih seperti ini Sobat di tahun kedua ini pengeluarannya sudah mulai berkurang karena kakao kita sudah mulai belajar berproduksi Sobat setidaknya biaya insektisida itu sudah mulai bisa ditanggung oleh tanaman nah untuk di tahun ketiga atau tahun produksi nanti akan saya paparkan lagi ya Sobat ini adalah tahun pertama dan tahun kedua dimana semua biaya perawatan itu keluar dari kantong kita nah seperti ini nah seperti yang saya lihat disini biaya yang kita keluarkan ini bervariasi tentunya Sobat ya jika Sobat termasuk orang yang terjun langsung ke kebun tentu biayanya akan lebih murah ya lebih sedikit biaya yang dikeluarkan saya kira kurang lebih begini bayangan total biaya yang kita keluarkan jika di total mungkin sekitar 5 juta Sobat ya ditambah kemarin biaya penanaman itu sekitar 10 juta jadi sudah kita keluarkan sekitar 15 juta untuk investasi penanaman kakao oke sekitar sekian Sobat jangan lupa di like jika video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat bekerja